Persiapan eksekusi lima terpidana mati sudah mencapai tahap akhir. Kejaksaan Agung tegaskan eksekusi akan dilaksanakan sesuai jadwal. Kejaksaan Agung akan segera melaksanakan eksekusi mati terhadap lima orang terpidana hukuman mati. Sejumlah persiapan sudah mencapai tahap akhir. Kejaksaan Agung juga menegaskan tak akan menunda eksekusi. Sebelum memasuki tahun 2015, eksekusi terhadap lima terpidana mati tersebut harus sudah dilaksanakan. Beberapa kali kami sudah menyampaikan statement, baik dari Presiden, Menteri Koordinator, Jaksa Agung, dan Kabupaten Agung, saya sendiri, bahwa kita mempunyai jadwal. Bahwa pada tahun ini, yang berarti di bulan ini, kita akan melakukan eksekusi terhadap terpidana narkoba dan terpidana lain di luar narkoba. Lokasi eksekusi hingga Kamis siang masih belum diketahui. Namun salah satu lokasi yang digadang-gadang menjadi tempat eksekusi adalah Pulau Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Pulau yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu terkenal sebagai lokasi penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Menkum HAM memastikan siap membantu jika Kejaksaan Agung membutuhkan lokasi tersebut. Kita membantu tugas Jaksa Agung kalau dalam soal itu. Dua dari lima terpidana mati berasal dari LP Tangerang, satu dari Nusa Kambangan dan dua lainnya dari Batam. Tiga di antaranya adalah terpidana kasus narkotika, sementara dua lainnya adalah terpidana kasus pembunuhan berencana. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.